Halo teman-teman, pada video ini kita akan mempelajari cara merangkai dan menggunakan alat titrasi dengan benar. Pertama, pasang klem pada statif. Pastikan klem terpasang kuat dan stabil di ketigian yang nyaman untuk membaca skala buret. Oleskan vaselin pada bagian kaca keran, jangan terlalu banyak agar tidak menyebabkan lubang aliran. Kemudian, pasang keran mulai dari karet hitam, lalu pasang bagian tutup keran. Pasang buret pada klem dengan posisi tegak lurus. Setelah terpasang, coba buka dan tutup keran untuk memastikan aliran larutan lancar dan tidak bocor. Isi buret menggunakan corong kecil, lalu lepaskan corong setelah pengisian selesai. Atur permukaan larutan tepat di angka 0. Saat membaca skala, pastikan posisi mata sejajar dengan manuskurs larutan. Letakkan Erlenmeyer tepat di bawah ujung buret dengan alas kertas putih di bawahnya, agar perubahan warna larutan lebih mudah terlihat. Saat melakukan titrasi, gunakan tangan kiri untuk mengatur keran dan tangan kanan untuk menggoyangkan Erlenmeyer. Teteskan titran sedikit demi sedikit sambil terus memperhatikan perubahan warna larutan di atas kertas putih. Hal yang perlu diperhatikan, pastikan tidak ada gelembung udara di ujung buret. Jangan mengisi buret melebihi batas skala atas. Baca volume sejajar dengan meniskus untuk hasil yang akurat. Gunakan kertas putih di bawah Erlenmeyer untuk memudah pengamatan perubahan warna. Jika terjadi kebocoran pada keran, hentikan titrasi dan perbaiki terlebih dahulu. Jadi, itu tadi langkah-langkah merangkai dan menggunakan alat titrasi dengan benar. Semoga panduan ini membantu saat praktikum nanti.